Jangan menangis, aku rela menyerahkan satu ginjalku meskipun itu berarti, aku bukan hidup beberapa tahun lebih sedikit dan dirimu bisa hidup lebih lama. Kalimat itu menjadi bukti cinta seorang pria di China terhadap mantan istrinya yang tengah sakit ginjal stadium akhir. Pria itu diketahui bernama Chen Seng Feng berumur 39 tahun, sementara mantan istrinya diketahui bernama Xi Hong Xia berumur 35 tahun. Keduanya yang sempat bercerai pada 2019 silam, akhirnya kembali menjadi sepasang suami istri setelah Chen mengetahui kalau mantan istrinya tersebut sedang sakit parah. Chen memutuskan untuk kembali menikahi mantan istrinya lantaran ingin merawatnya di sisa-sisa hidupnya. Melansir World of Bus, pada Senin 29 November 2021, mantan istri Chen yang berusia 35 tahun menderita uremia, penyakit ginjal stadium akhir ketika ginjal berhenti menyaring racun dari urin. Menurut Edward, sekitar 9 tahun yang lalu, Chen Seng Feng yang berusia 30 tahun bertemu dengan Xi Hong Xia yang berusia 26 tahun. Keduanya langsung cocok dan dalam beberapa bulan mereka menikah. Namun pernikahan mereka mendapat ujian ketika Xi dua kali keguguran. Bahtera rumah tangga mereka pun kandas karena stres, sehingga memutuskan cerai pada 2019. Selama dua tahun berikutnya, Chen banyak merenungkan pernikahan mereka dan menghubungi mantan istrinya untuk menanyakan kondisi. Saat itulah, Chen mengetahui bahwa Xi menderita uremia yang mendorongkannya untuk membesuknya di rumah sakit. Di sana, Chen baru tahu bahwa Xi tidak menikah lagi dan melihat wajahnya yang lesu, dia tidak tega lalu menawarkan pernikahan kembali. Xi awalnya menolak kelamaran Chen karena tidak ingin membebani dengan tagihan medisnya. Namun, Chen bersikeras akan menjaganya dan bakal terus menemaninya. Saat penyakit Xi berkembang pesat, penglihatannya juga terpengaruh. Dalam sebuah wawancara, dia tidak dapat membedakan jenis kelamin reporter. Xi kemudian tak kuasa menolak niat baik Chen dan akhirnya menerima lamaran.